Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, masih bersama saya Mr. Z bicara Ada yang menarik dalam kasus pusaran kisah cinta Teddy Minahasa dan Mami Linda Teddy Minahasa adalah seorang Jenderal Polisi berpangkat Bintang 2 Irjen Dengan seorang Linda Puji Astuti Sebagai seorang Cepu atau Informen Polisi Kini mereka berdua dalam pusaran persidangan Terkait dengan kasus narkoba di pengadilan negeri Jakarta Barat Ada hal yang menarik diungkapkan dalam fakta-fakta persidangan Terkait dengan hubungan antara Teddy Minahasa, sang Jenderal Polisi Dan si Linda Puji Astuti, sang Informen Bagaimana kisahnya? Langsung dari sumbernya Ini TV One News Kalau saya selalu bilang TV One TV One News Kom Lima pengakuan Mami Linda Soal asmara di Laut Cina Wah mantap Dengan Teddy Minahasa Berawal dari tempat pijat hingga jadi istri siri Diketahui Mami Linda ikut terseret namanya Dalam kasus penjualan barang bukti sabu-sabu Yang melibatkan Teddy Minahasa Kini wanita pemilik nama asli Linda Puji Astuti itu Belak-belakan Membongkar hubungan spesial dirinya Dengan mantan Kapolda Sumatera Barat Berikut adalah lima fakta Dari kisah asmara dengan Teddy Minahasa Di kapal perjalanan Menyusuri Laut Cina Selatan Satu Ini kan lima ya Satu Tempat pijat jadi saksi awal pertemuan Mami Linda dan Teddy Minahasa Ini saya langsung narasikan aja ya sahabat Pak Teddy ini Yang polisi pada saat itu Capek-capek sahabat Kemudian ke tempat pijat Bertemulah dengan Yang namanya Mami Linda Akhirnya mereka berkenalan Itu pertamanya Ya kan Itu sebelum jadi Kapolda Di hotel Klasik sahabat Mungkin sahabat ingat yang di Jakarta Sahabat silahkan Temui Atau datangi hotel klasik Jakarta ya Pasti akan ketemu dengan Apa tadi itu Mesik Nah setelah bertemu sahabat Setelah bertemu dan berkenalan Akhirnya Teddy Minahasa Memberikan nomor handphone Khusus kepada Linda Oke saya bacakan ini Teddy Teddy beri nama kontak spesial untuk Linda Menurut Teddy Minahasa Perkenalan dengan Mami Linda Memang terjadi di sebuah hotel Di tempat pijat Sekitar tahun 2005 Atau 2006 Saat kuliah di UI Sebab saya bersama teman-teman Sering Selesai kuliah Pergi ke sauna Atau spa di Nakal juga Kenapa saya katakan nakal Kalau pulang kuliah pulang lah Jangan Kan ada istrinya Jangan mampir-mampir Wah ini Akhirnya diberikan kontak Kontak handphone Nomor handphone sahabat Akhirnya seringlah berhubungan Nah gitu ceritanya Kemudian Setelah dikasih nomor handphone Yang ketiga adalah Ternyata nih Mami Linda Ungkap Ungkap kerap tidur Dengan Teddy Minahasa Loh ini Ini faktanya nih Tiga Mami Linda ungkap kerap tidur Dengan Teddy Minahasa Pengakuan mencengangkan Yang terungkap dari Linda Pujiastuti Dalam persidangan adalah Linda mengaku Sering Sering tidur bersama Dengan Teddy Minahasa Dalam sebuah kamar Di kapal Dalam perjalanan Menuju ke Taiwan Nah lo kan Wah wah ini kapan ini Ya sudah lah Pokoknya kejadiannya begitu Akhirnya Dari Perkenalan Dikasih nomor handphone Kemudian Jalan bareng Dan tidur bareng Yang keempat Mami Linda mengaku Istri siri Teddy Minahasa Dalam kesaksiannya Di pengadilan negeri Jakarta Barat Mami Linda mengaku bahwa Dirinya memiliki Hubungan khusus dan spesial Dengan Teddy Minahasa Pernyataan mencengangkan tersebut Terucap dari Bibir wanita Pemilik nama asli Linda Pujiastuti Ketika ditanya oleh Hakim Ada hubungan keluarga Tidak ada yang mulia Dijawab dengan Tapi kami ada Hubungan khusus dan spesial Hah? Itulah yang keempat Jadi sudah perkenalan Bukan nomor handphone Jalan bareng Nikah siri Ini Yang keempat Bagaimana dengan Yang kelima Tunggu dulu saya cari dulu Sahabat Mana yang kelima Yang kelima Teddy Minahasa Singgung soal Martabak spesial Mami Linda Alias Linda Pujiastuti Juga memberikan Kesaksian Mencengangkan Terkait hubungannya Dengan Sang mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa Pun dengan sigap Menepis pertanyaan Soal hubungan Spesial tersebut Saudara saksi Ada hubungan khusus Dengan terdakwah Hubungan pribadi Dengan Linda Atau Anita Kata salah satu tim penasihat hukum Linda Pujiastuti Teddy Minahasa Lalu memberikan jawaban Satir Dengan menyebut Martabak Spesial Gak ada Kalau Martabak ada Yang spesial Kungkasnya Ini Satir ya Sahabat Satir itu artinya Gak perlu di Ini Sahabat saya bisa Menterjemahkan Jadi menurut pendapat saya Itu benar-benar ada Jarang ada Atau tidak pernah ada Sama sekali Seorang wanita Dengan kesadaran sendiri Apalagi ini Di Di Apa Di Persidangan Mengaku menjadi Istri siri Dan Mempunyai hubungan spesial Terhadap Irjen Teddy Ini Sama sekali Tidak dibuat-buat Ya Saya mengatakan Ini saya mengatakan bahwa Itu benar Adanya Tidak akan Ada wanita Berbohong Menjadi Istri siri Kalau tidak Pernah terjadi Kejadian Yang 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 mereka Ketahui Berdua Itu sahabatku Semoga informasi ini Bermanfaat Untuk sahabat semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!